Apa olahraga terbaik untuk lansia yang memang punya asam urat tinggi? Makasih pertanyaannya Ibu. Nomor satu asam uratnya harus diobatin, jangan dicuekin. Ya makan obat lah, obat itu ada untuk menyelamatkan hidup kita, untuk membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi jangan dimusuhin, kalau memang ada masalah, obatnya dimakan. Pada prinsipnya sih tidak ada olahraga yang terbaik, kalau menurut pendapat saya. Olahraga yang baik itu olahraga yang dikerjakan Ibu. Jadi saya akan nanya balik ke pasiennya, senengnya apa? Olahraga itu artinya suatu gerakan yang terstruktur, yang ada durasi waktunya Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu berlari gitu ya, kalau namanya olahraga, berlari itu ada jaraknya, ada terstruktur, oh saya mau lari dari sini sampai sana, ada jaraknya, ada waktunya. Tapi kalau misalnya Anda larinya insidentil, seperti hari ini terlambat mau masuk kereta api misalnya gitu ya, terus lari-lari gitu ya. Nanti keluar dari kereta api lari-lari lagi, itu bukan olahraga Ibu. Olahraga itu mesti memang pergi ke suatu tempat, atau di rumah juga boleh, tapi kita mendedikasikan waktu untuk itu. Jadi bukan bisa disambi sama, oh saya kerjanya naik turun tangga, karena kantor saya lantai dua, saya mesti ambil barang lantai satu gitu ya, naik turun itu enggak, itu tidak termasuk. Karena gerakan seperti itu tidak terstruktur Ibu. Kita tidak bisa, enggak ada waktunya, kecepatannya tidak terekod dengan baik, jadi kita enggak tahu yang seperti itu. Nah, balik lagi ke olahraga, olahraga itu terserah, jalan kaki pagi juga boleh, oh sorry, waktunya enggak penting, Anda mau jalan pagi, jalan siang, jalan sore, jalan malam, boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Artinya waktu enggak penting, yang kapan dikerjakannya tidak penting, yang penting dikerjakan. Anda boleh jalan, boleh jalan, boleh, jalan di mal juga boleh juga loh sebetulnya. Misalnya kita jalan di mal, muter setengah jam gitu, itu termasuk olahraga boleh. Tapi kalau jalan kita window shopping, itu bukan olahraga, karena kan kita jalan berhenti lihat toko, keluar lagi berhenti lagi lihat toko, itu kan enggak terstruktur. Beda ya Ibu ya? Jadi kalau kita muter secara, kita muter tiga putaran gitu, nah itu masih boleh, seperti itu. Boleh apa aja, olahraga tidak terbatas. Karena kalau misalnya saya, ada orang menyarankan harus berenang gitu ya, tidak semua orang punya akses ke kolam berenang yang mudah. Jadi kalau olahraganya susah dan mahal, nanti enggak dikerjain Ibu. Oh nanti minggu depan, nanti minggu depannya lagi, nanti minggu depannya enggak pernah dikerjain. Jadi cari yang mudah, yang mau, dan gampang dikerjakan. Jawabannya itu aja. Kalau ini kondisinya untuk lansia? Enggak masalah, lansianya enggak masalah. Artinya gini, olahraga juga start low, go slow. Kita mulai dengan olahraga yang mudah, dan beranjak dari situ. Kayak orang sekolah, ada kelas 1 SD, naik kelas 2, kelas 3 gitu ya. Saya enggak mengharapkan orang lansia lari maraton gitu misalnya ya. Kecuali memang dia dari muda lari maraton. Saya ada kenalan yang umur 60-an mesti lari gitu. Enggak masalah juga. Umur itu akan menjadi masalah kalau dia tidak terlatih. Kalau seumur hidupnya tidak pernah olahraga, sekarang sudah lansia itu di atas 65 ya. Di atas 65, sekarang mau olahraga, saya enggak akan menyarankan dia panjat tembing, atau lari maraton. Itu cari gara-gara itu ya. Tapi kalau misalnya seperti itu, yaudah ibu jalan kaki aja dulu yang paling gampang. Mulai dari 15 menit jalan kaki tiap hari. Tapi tiap hari, jangan atau selang-seling. Jadi, Senin, Rebu, Jumat gitu misalnya ya. Jadi selang-seling hari juga boleh, enggak apa-apa. Tapi terus struktur, ada waktunya, ada durasinya, sama ada jaraknya. Itu yang paling penting. Boleh apa aja, enggak apa-apa. Cari yang orang tuanya seneng. Ya.